Puluhan warga dan aliansi peduli pendidikan Kota Pekanbaru berunjuk rasa menolak SD Negeri 01 di Jalan Amat Yani dialifungsikan menjadi pasar. Mereka meminta wali Kota Pekanbaru mengevaluasi kebijakan tersebut. Puluhan warga dari aliansi peduli pendidikan dan wali murid SD Negeri 01 Jalan Amat Yani Kota Pekanbaru membawa poster dan spandum. Mereka mengecap kebijakan wali Kota Pekanbaru dan dinas pendidikan karena memalifikasikan SD Terkua di Kota Pekanbaru menjadi pasar. Koordinator aksi Ikram mengatakan ada 4 poin kutuban mereka mengolah kebijakan wali Kota Pekanbaru untuk berubah SD Terkua di Kota Pekanbaru menjadi pasar dan memindahkan hidupannya sekolah wali. Mereka meminta kepada wali Kota untuk melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Ada 4 poin, yakni pertama adalah meminta dan mendesak pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan masalah konflik yang ada di SD 01 Kota Pekanbaru. Yang kedua, kami aliansi menolak dan mengecap tindakan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengalifungsikan SD 01 Kota Pekanbaru menjadi wilayah gas pasar atau wilayah pasar kodim. Yang ketiga, kami meminta Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi rencana pengalifungsi tersebut karena merupakan tindakan kezoliman berhadap dunia pendidikan dan dunia sejarah pendidikan sekolah dasar terkua di Kota Pekanbaru. Sementara itu, urohnya sekitar 100 meter dari SD Kota Pekanbaru ini sudah dibangun pasar di Venus Pekanbaru. Namun, sama dipayangkan pasar yang sudah dibangun, terbuka lagi tidak terlalu keatkan kegagam. Salah satu wali burik Rinawati mengakui keberatan anaknya dipindahkan ke setelah lain dengan pemberitahuan dari setelah yang mengatasnamakan kebijakan dinas pendidikan. Perintah dinas, ya kalau kami itu mau nolak, kami nggak mau kami anak kami dipindah-pindahkan gitu aja. Tidak bangsa. Para penghubung kerasa berharap aksi yang dilakukan warga di Jalan Ahmad yang ini dapat mendesak balik Rota Pekanbaru dan dinas pendidikan untuk melakukan evaluasi atas alih fungsi SD Kota tersebut dan membalikannya ke sekolah. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, AINIS melaporkan.